BATS Misterius Aptos Token Dicetak di Ethereum dan Rantai Binance Kumpulan token Aptos atau APT Misterius baru-baru ini dicetak di beberapa rantai termasuk ETH dan BSG. Tim di belakang proyek Aptos belum menyaksikan penerimaan yang diharapkan dari komunitas kripto setelah peluncuran token Aptos. Munculnya token telah diliputi dengan epidemi besar-besaran PAD yang dipengaruhi oleh faktor-faktor yang mengkhawatirkan seputar peluncuran dan IDROP. Khawatiran ini telah menyebabkan aksi jual yang berdampak negatif pada harga aset. Namun demikian tampaknya FAD masih jauh dari mencapai titik akhir karena kejadian baru-baru ini telah memicu khawatiran baru terkait dengan proyek tersebut. Tampaknya entitas tak dikenal telah membuat kumpulan banyak token Aptos di beberapa rantai, seperti yang terdeteksi dan dilaporkan oleh perusahaan keamanan blockchain Paxshale. Rantai yang sejauh ini menyambut kumpulan Aptos baru ini termasuk Binance Smart Chain, Ethereum, Arbitrum, dan Pentom dengan BSC dan ETH melihat sebagian besar token. Hashtag Faxial Alert, Faxial telah mendeteksi kumpulan hashtag Aptos, hashtag EBT yang baru dibuat pada multichains, misalnya Ethereum dan BSC. Faxial mengungkapkan dalam tweet Rabu melaporkan perkembangannya. Seperti yang terlihat di sini teman-teman ya, tweet dari Faxial Alert. Selain itu terungkap juga bahwa sebagian besar token EBT yang baru dibuat belum memiliki pasangan perdagangan pada saat laporan. Selain itu salah satu kontrak token tampaknya adalah Honeyfote. Ini harus mengintensikan rasa kewaspadaan yang sudah dirasakan di antara para pendukung. Mempertimbangkan pada penipuan baru-baru ini yang melanda komunitas kripto dan kurangnya kesadaran keamanan dari tim Aptos, token yang baru dibuat ini telah ditandai oleh banyak orang sebagai bagian dari strategi penipuan yang lebih luas dari individu yang tidak bermoral. Keberadaan Honeyfote di antara kontrak semakin menegaskan pernyataan ini. Honeyfote adalah kontrak cerdas dengan lebih dari satu kerentanan yang digunakan oleh aktor jahat untuk memikat korban agar kehilangan dananya. Penggagas mengekspos satu kerentanan yang memikat pengguna sewenang-wenang atau korban ke dalam menempatkan dana mereka untuk mengeksploitasi kerentanan terbuka. Dana tersebut kemudian dikunci dan diperah melalui kerentanan lain yang tidak disadari oleh korbannya. Informasi dari laporan terbaru Vexcel telah berkontribusi pada gelombang ketidakpastian lain di antara pemegang EBT. Beberapa pendukung membalas tweet Vexcel telah menyarankan komunitas untuk mempersingkat aset karena mereka membayangkan kemungkinan terjadinya crash. Meski demikian, semua itu memang spekulasi saat ini. Dan nasib EBT masih belum diketahui di tengah kondisi yang tidak menguntungkan tersebut. Techshall menyelopi bahwa aset tersebut telah kehilangan 33% nilainya pada saat laporan. Ingatlah bahwa aset tersebut mengalami awal yang menantang setelah peluncurannya. CryptoBasic baru-baru ini berbagi wawasan tentang kemungkinan penyebab kesengsaraan proyek yang mencakup kurangnya kesadaran keamanan yang tepat mengenai eyedropnya karena tim meluncurkan eyedrop tanpa ketentuan perlindungan serangan Cywheel. Akibatnya, beberapa pengguna melakukan aksi jual begitu mereka dapat menukar kepemilikan mereka. Seorang pengguna sebelumnya menjual lebih dari 189 ribu token EBT menyebabkan dampak negatif yang besar pada aset. Selain itu, rantai tampaknya memberikan kurang dari yang dijanjikan karena masyarakat atau komunitas menyaksikan rata-rata 4 TPS saja yang mengecewakan dibandingkan dengan 100 ribu TPS yang diharapkan para komunitas. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!